Ratusan warga kota Pontianak ini berlarian, berebut mengantri pada mobil kas keliling perbankan untuk tukarkan pecahan uang pecahan kecil di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Jelang tiga hari lebaran, sejak pagi warga masih antusias bahkan sengaja menunggu untuk bisa mendapatkan uang pecahan kecil di hari terakhir pelayanan penukaran uang melalui mobil kas keliling ini. Sebagian besar warga menukarkan uang dengan pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, hingga Rp 10.000. Uang ini sengaja disiapkan sebagai THR bagi sanak saudara, terutama anak-anak saat lebaran. Bahkan di Pontianak, terutama pada masyarakat Melayu, menyebut budaya memberi THR ini dengan budaya tanggokan. Tak hanya bagi sanak saudara yang berkunjung, bahkan warga juga menyiapkan uang tanggokan ini bagi anak-anak yang sengaja berkeliling dari rumah ke rumah sambil berlebaran dan berburu uang tanggokan. Hujan Rp 2.000, Rp 5.000, sama Rp 10.000, tapi uangnya itu edisi lama, tidak ada edisi baru, sudah habis. Pengennya edisi baru ya? Tapi dapatnya edisi lama, tidak apa-apa, penting uangnya mulus. Bu, kenapa baru nukar hari ini? Baru dapat uang. Baru, ya, dua tempat juga ya? Iya, nanggok-nanggok. Malamnya juga ada, siangnya juga ada, kadang ada anak-anak yang bertamu, waktu hari lebaran kita kasih. Mereka kan lebih suka, nanti kalau uangnya itu lebih baru, mulus. Walaupun nilai yang tidak sederapa, tapi kan anak-anak biasalah kan, Bang? Senang mereka. Untuk melayani penukaran uang pecahan kecil ini, perbankan tergabung dalam program Serambi Bank Indonesia. Bank BNI Cabang Pontianak salah satunya, hingga kini setidaknya telah mengeluarkan total Rp 65 miliar, mulai pecahan Rp 100.000 hingga Rp 1.000. Baik uang edisi lama maupun edisi baru. Baik dari yang nasabah yang sudah menjadi nasabah BNI ataupun tidak, kami juga melayani penukaran uang di banking hall. Berapapun kami melayani. Di samping itu kami juga memiliki BLG atau bank yang mobile yang dipasilitasi oleh Bank Indonesia dengan nama Serambi. itu kami juga ada penukaran di Mujahidin. Selain layanan penukaran uang ini, perbankan juga melakukan pelayanan operasional terbatas selama 4 hari untuk tetap melayani berbagai transaksi menghadapi libur panjang lebaran, yakni pada tanggal 19, 20, serta tanggal 24 dan 25 April. Anugerah Kompas Sivi Pontianak, Kalimantan Barat Kompas Sivi Pontianak, Kalimantan Barat